Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys Kita masih diberi kesehatan jasmani rohani Buat saudaraku Atau followerku Ya Munggu-munggu tiki sehat ini Ketemu wong-wong kayong ini Aku bingung nenek Doro pos ini Guys kali ini saya gak sendiri guys Saya akan mengulik kisah Perjalanan seorang Artis Kisah Artis lah Mbak Linda Ini juga artis Ini juga artis Ini berdua Amin 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 Ini guys Saya gak sendiri Saya ditemani sama Mbak Linda Yang dulu pernah masuk TV D3 Ya Indosian DA3 Indosian Tapi Alhamdulillah Mbak Linda itu Dulu sampai ke semifinal 10 besar 10 besar Untuk Masuk ke 10 besar Itu Bukan suatu hal yang Sangat mudah Ya itu Ya Mbak Linda ya Butuh pekerjaan Butuh pekerjaan yang Butuh Semangat Support dari Tonggo Teparu Support dari orang tua Umba-umbah Ini mesti kudu Ya Dan Yang satunya Gerudung Ungu itu Mbak Linda Eh Mbak Ungu Tuh Aduh Ungu ya ini Kapan ini Mbak Dilmu Oh iya Sini Cinta Buta Dan yang satunya Ini Happy Ipeh Happy Ipeh Aku Artis juga DJ 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 Kumkuman Ini Saya akan Ngobrol Banyak lah Sama Mbak Linda Dimana Kiat-kiat khusus Untuk Bisa masuk Ke 10 besar DA 3 Indonesia Ya Mbak Linda Betul Mbak Linda Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Sehat Sehat Amin Rasihat Orang Jokene Nah Mbak Linda Boleh dong Minta diceritain Sedikit aja Perjalanan Mbak Linda Sebelum masuk TV Itu Dari yang Paling bawah Itu Dimana Seleksinya Itu loh Mbak Linda Seleksi Untuk DA 3 Atau mungkin Lomba-lomba Di Daerah sini aja Oh lomba-lomba Yes lomba-lomba Ini segera Popo Ya Sebelumnya Dulu Sebelum masuk DA 3 Sering ikuti Lomba-lomba Di daerah Dan Alhamdulillah Juga Membawa hasil Amin Nah Dan Sebenarnya sudah Sudah Sejak dari DA 1 Itu Ibu Pengen banget Aku ikut Akademi Tapi karena memang Apa ya Karena kita tuh Lihat di TV aja Mau Berjuang Sedemikian Rumitnya Apa sih Boson yang mau jawab mas Umpel-umpelan Umpel-umpelan Uwet-uwetan Dengan ribuan Banyak orang Kan mikirnya Apa mungkin ya Aku masuk Apa mungkin ya Aku masuk Sampai Ibu itu Minta aku dari DA 1 DA 1 Gak berangkat DA 2 Aku gak berangkat Akhirnya DA 3 Ibu itu Udah Memaksalah Pengen aku Ikut Terus Dengan Apa ya Pokoknya Berangkat Dengan modal Bismillah Akhirnya Perjuangan Nomor urutan 17.021 Bisa mengeluarkan 17.000 17.000 17.000 Bener ya 17.000 Iya Itu nomorku Jadi aku Apa ya Subuh itu Apa Tengah nantri ya Jadi Sampai Habis duhur itu Baru dipanggil Jadi Umpel-umpel Anik Perjuangan dulu Itu gak Seperti sekarang Kalau sekarang kan Online bisa Karena belum Musim-musim Covid ya Belum musim Pandemi Kalau dulu Bener-bener Pure Perjuangan itu Bener-bener Pokoknya bisa Kesel Bukan Ya capek Tapi Alhamdulillah Capek Membawa nikmat Amin Amin Tapi Ngomong-ngomong Mbak Linda Kesel Loko Yopo Sampai Kan Yom Lebut Tipi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Saya bisa Sampai Di Sekarang Atau Sampai Sepuluh Besar Atau Sampai Sekarang Itu Karena Dukungan Orang Banyak Terutama Warga Masyarakat Ponorgo Yang Luar Luar Biasa Waktu itu Mbak Linda Itu Melebu Sepuluh Besar Masyarakat Ponorgo Kondolok Tipi Khabet Kondolok Tipe Merga Eh Keluarganya Anak Seng Melebu Tipi Lagi Melebu Tipi Tapi Mbak Linda Itu berarti Pertamanya Dari Ponorogo Ke Surabaya Dari Ponorogo Audisinya Langsung 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 Di Surabaya Langsung Di Surabaya Jadi Dua hari Di Surabaya Dan Itu Melalui Beberapa Tahap Bukan Sekali Audisi Langsung Masuk Enggak Jadi Pertamanya Ada Empat Step Dan Terakhir Empat Step Itu Nanti Kalau Semisal Masuk Di juri Besok Itu Di hubungi Tengah Malam Jadi Tidur Pengalaman Yang Paling Aku Ingat Ya Tidur Di Pinggir God Kenapa Kok tidur Di Pinggir God Tidur Di Penginapan Atau Apa Karena Kita Itu Berlomba Cari Tempat Biar Dapet Cepet Gitu Loh Ambil Cepet Pintu Stati Pada Subuh Sudah Siap Tapi Ternyata Masih Dapet Nomor 17 0 21 Itu Habis Subuh Padahal Baris Subuh Abang Baris Biduk Biduk Tapi Habis Itu Mbak Linda Setelah Audisi Di Surabaya Langsung Di Surabaya Dulu Langsung Ke Jakarta Langsung Di Surabaya Jadi Itu Nunggu Pengumuman Masuk Di Jakarta Itu Menunggu Satu Bulan Kemudian Jadi Kemarin Itu Ada Ribuan Orang Ada Ribuan Orang Peserta Yang Perwakil Surabaya Itu Banyak Tapi Yang Dipanggil Cuma Dua Saya Sama Ada Ada Dua Yang Dari Jawa Timur Itu Saya Sama Angel Sama Angel Surabaya Terus Ada Satu Lagi Wakil Tapi Dari Ciamis Dia Ikut Audisi Selabaya Itu Namanya Bisa Sampai Sekarang Sering Contek Masih 35 Besar Masih Ada Grup Luar Biasa Tapi Ya Ada Tau Reoni Berarti Nunggu Sebulan Terus Di Celuk Jakarta Di Telepon Selamat Ya Bisa Masuk Ke Jakarta Masuk Jakarta Sudah Masuk 35 Besar Dari Berbagai Kota Tapi Mbak Lila Ngomong-ngomong Bondo Ini Bondo Dua Dua Bundo Jujur Ya Kalau Kan ada Orang Yang Bila Oh Ini Buto Modal Jujur Aku Dulu Mau Berangkat Saya Pertama Aku Berangkat Dari Keluarga Yang Sangat Sederhana Dan Kemarin Aku Punya Ini Dua Bondo Aku Montor Cak Terus Tak Dua Dengge Sangur Rono Tapi Alhamdulillah Masuk Di Asrama Itu 0 Rupiah Jadi Semua Dari Makanan Semua Apapun Diurus Sama Pihak Indonesia Gitu Tapi Untuk Masalah Nah Ini Yang Paling Sangat Berkesan Itu Karena Saya Itu Benar-benar Dari Keluarga Sederhana Sms Cak Paling Mampu Pih Roto Keluarga Kucak Tapi Ternyata Alhamdulillah Warga Masyarakat Ponorgo Luar Biasa SMS Dada Dada Terima kasih Buat semuanya Sehingga Bisa Aku Balas Satu 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 Aku Apa Ya Ingat Perjuangan Saya Justru Malah Teringat Perjuangan Masyarakat Ponorogo Bukan Perjuangan Saya Kita Sama Sama Dari Saya Dukung Dari Kalau Saya Tidak Didukung Orang Orang Ponorogo Mungkin Saya Nggak Akan Bisa Sampai Iku Dulu Itu Yang Menentukan Itu Iku SMS SMS Dulu SMS Tapi Kualitas 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 Juga Tapi Memang Itu Kemarin Itu Aku Sampai Ngerucut Ke Sepuluh Besar Masuk Yang Sembilan Masuk Sepuluh Besar Itu Memang SMS Ketinggi Terus Guda Kodakan Caru Jawa Kodakan SMS Aku Kalau Ngomong SMS Mesti Merinding Karena Memang Suar Biasa Disitulah Pas Momen Momen Penentuannya Suaranya Sampai SMS Orang Dilema Suaranya Sedenggan SMS Meludak Dilema Jangan Dipilih Suara Berarti Disana Sempat Berapa Bulan Mbak Linda Tiga 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 Bulan Tiga Bulan Terus 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 Sampai Rupanya Aspal Terus 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 Jadi Misalnya Mau Keluar Ada acara VT Acara Shooting Apa Gitu Ya Nanti Sama Teman Teman Jadi Itu Bisa Masuk Di Asrama Bener Steril Tidak Boleh Dikunjung Sama Keluarga Tidak Boleh Sama Kenal Artis Dikun Tidak Banyak Sama Bunda Inul Bunda Bunda Inul Bunda Inul Semoga Mendeluk Video ini Bunda Inul Anak Didik Bu Anak Didik Bu Inul Mungkin Panjirangan Pari Sehat Ya Sama Ngerti Gara Gara Ini Terus Kok Enak Terus Ditelepon Tapi Alhamdulillah Setelah Keluar Dari D.A Itu Bunda Inul Kasih Aku Jep Jep Manggung Jep Manggung Sama Cak Soti Kemarin Terima Kasih Bunda Oh Ya Amin Aku Rezeki Terus Inul Terus Sapa Nek Ma Ma Tapi Ma Tapi Ya Tapi Ya Kontaknya Punya Itu Budhe 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 Soalnya Ma Itu Kalau Soti Mesti Diantar Sama Budhe Itu Kakak Maksud Aku Manggile Budhe Oh Enak Ngomong Kenal Artis Setau Melebut TV Itu Ada Tadi Kisah Mbak Linda Dan Ini Saya Akan Mengulik Kisah Mbak Harry Ipeh Harry Ipeh Ipeh Dulu Mantanku Guys Dia Mencintai Harta Saya Saya Putus Saya Dulu Aku Kaya Terus Saya Itu Dia Punya Rentana Jahat Pada Pada Keluarga Saya Terus Saya Ini Nanti Menjadi Bumerang Mbak Ipeh Harry Ipeh Ipeh Pekerja Suasta Tukang apa Tukang apa Dirimu Tukang DJ 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 Komkuman Ini DJ Komkuman Bahasa Jawanya Itu DJ Komkuman Itu Pakai Gilisan Jadi Enak Musik Tapi Alhamdulillah Buat Mbak Happy Ipeh Mbak Linda Pekerjaan Apa Yang penting Niat Tenanan Ikhlas Alhamdulillah Tadi Alhamdulillah Terus Barokah Buat Apa Kalau Banyak Tapi Tidak Barokah Sementing Saya Tapi Kok Saya 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 Barokah Kunci Nih Jaluk Langsung Nih Sehingga Nih 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 Ini Ngobrol Ngobrol Ternyata Nih 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 Bersama Mbak Linda Tapi Mbak Linda Ways Berapa Tahun Berapa Mbak Linda Kemarin Waktu Audisi 2016 2017 2016 2019 Sudah 6 Tahun Berlalu 6 Tahun Ya Kapan Ya Mbak Linda Suara Nih Biasanya Nenek Tahun Neng diomong ini suara ini tipe ini apa-apa apa enak ini bro? mesti ini enak, tipe basah atau tipe kering maksudnya gue? tipe serak tipe serak atau tipe serabutan itu julukan kalau Dewi ini kemarin kemarin itu julukannya power full power full power tapi lagu yang paling seneng itu lagu apa mbak linda? semua lagu suka? iya enak, tapi kan paling tidak punya andalan untuk mengeluarkan suaranya itu loh lagu apa? bingung gak mas, tapi lagu api? iya api, tapi maksudnya kan biasanya kayak aku seneng kan senengnya kan adikku melanggar hukum ngelakuin mah kan kayak mbak happy ipeh barang kan ada lagu andalan nih pas umbah-umbah apa-apa nih biasanya jangan kau tanamkan ini ngelukui kan ini ini gimana? ini mbak happy ipeh sama ada lagu yang seneng ini mbak happy? ini mesti pop ipeh ini lagu ini mesti mahal ini apa ya mas? apa ya? kabel aku seneng sih ipeh ipeh tapi kan biasanya pas umbah-umbah lah gue andalan aku nyanyi loh mas siapa nih? ipeh ipeh jadi kita tes jajal suaranya yang andalan yang paling penting di sini aku ngibur-ngibur dulur-dulur yang lagi susah yang lagi sedih aku ngomong-ngomong bahagia nguruk siapa yang dihutang nguruk ada lagu yang mbak linda ini yang nambah pun-punan mana eh mbak linda apa suara? lagu apa? yang mau dipindahkan ini kan lagu apa ini langsung aku ngerti tak dihutang di youtube apa sih? aku apa ya? apa? eh kemarin nyanyi ini ike apa? banyak sih ada beberapa dua ini izinkanlah terus ah izinkanlah aku itu aku yang dulu sampai iya walau sedetik lamanya kita berjumpa ya iya sang kekasih iya terus terus biye iya iya walaupun akhirnya aku harus melupakan saat berjumpa sang kekasih ke DA masuk teradak hahaha ya semoga dengan KB itu kan pengalaman ya itu soal pengalaman aku guru yang paling ngelarang ini orang ini ya orang mengerti rasanya yang lebih baik gitu ini orang ini proses ini kan segala-segala status semua itu berproses kan aku ingin tapi aku ingin berproses langsung 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 in hahaha tapi semua itu proses depan mbak linda ya buat mbak IPP juga KB ku butuh proses Yang Mbak Linda ini sendiri Sampai melebut TV Bila-bila ini Budaleng Surabaya subuh Audisinya mulai Jam rolas Lain itu Tampil Fisik lemes Tampil Bingung oleh dempul Tapi Alhamdulillah Mbak Linda Dengan kesabaran Dia bisa melebut TV Selamat Donyoni Selamat Al-Ferati Bajon Donyoni Bajon Al-Ferati Amin Buat Mbak Linda kasih dong Support atau semangat Kau Bik menawa video ini payu Terus punya bakat Pengen menyanyi Melakukan TV Bik menawa Video ini ditutul Pas Ngepasi Buat semuanya Teman-temanku dimanapun berada Di Ponorogo Ataupun di luar Ponorogo Yang mempunyai Kelebihan Apa ya Mungkin dari berolah vokal Berolah vokal Monggo Disalurkan Bakatnya Siapa tahu Apa ya Rezeki ini lah Buat sampean Karena berawal dari pengalamanku sendiri itu kan Koyoknya gak mungkin Koyoknya gak mungkin Ternyata tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini Selagi kita mau mencoba Dasarnya gini Ini kata-kata yang harus dipegang Wong 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 pinter itu Sekalah karena Wong Bejo Karena orang pintar itu kadang Belum tentu ya Maksudnya ini dia punya keberuntungan Tapi Orang beruntung itu pasti Pinter Oh Ngomong Ngomong ya cak ya Iya iya bener Wong pinter kalah karung Pokoknya semangat Ojo Sampai Sambat Sambat Latihan terus Sambat oleh tocak Ojo putus asa Jangan bersedih Ojo Jangan mengeluh Karena nasib saat ini Kondisi nasib saat ini Karena kita enggak tahu ya Awak di pastur Barangnya nasibnya berubah Berubah apa ya Tambah sehat Terus oleh utang-utangan Kan ya Malah HP Iya tau Iya Buat semua saudaraku Dulur-dulurku Yang diayasin Yang di dalam videoku Doa aku terbaik Buat kalian semua Sehat Lahir batin Sehat jasmani Rohani ya Dan aku Makasih gitu aja Mohon maaf Apabila Dalam video ini Kurang berkenan Atau Sedikitpun Ada yang Menyinggung Ngepopie Yang aku mau Mohon maaf Video ini hanya sekedar Komedi dan liburan Dari saya Salam Buat Mbak Ipe Mbak Linda Semangat Semangat terus Bye-bye Bye Dibu